Sebenarnya tidak ada istilah gagal itu tidak ada Dan di mata Allah SWT semua orang yang sudah berusaha itu sudah berhasil Karena Allah berfirman Sesungguhnya dan hasil usahanya nanti yang akan dialih Dia lihat Jadi balesan di akhirat dan tentunya juga di dunia Itu adalah berdasarkan hasil usaha Prosesnya bukan nanti hasil A Hasil akhirnya itu ada Nabi Ada Nabi itu dijelitakan Nabi menghadap Allah tapi tidak punya umat Kira-kira Nabi nya sukses atau gagal? Sukses Kenapa? Karena sudah menjalani proses untuk mencari umat Gagal itu tidak ada Kita yang sudah kerja, sudah menjalankan proses Berarti sudah berhasil Cuma keberhasilannya di sisi Allah dan di sisi orang-orang yang beriman Semoga insya Allah kita semua tergolong menjadi orang-orang yang berhasil di dunia dan di akhirat Tapi untuk mendapatkan itu tentunya proses itu juga dengan semaksimal mungkin Karena salah satu ulama ada yang mengatakan Al-barakah fi alamil ghaib La tanzilu illa bilharakah fi alamin musyahadah Artinya Wallahu alam Artinya Al-barakah keberkahan yang ada di alam yang tidak kita lihat alam ghaib Yang dari Allah, yang dari orang-orang soleh, yang dari para malaikat Yang ada di alam ghaib itu Tidak akan turun Kecuali dengan adanya harakah gerakan Di alam musyahadah, di alam nyata ini Makanya Nabi Muhammad ketika perang badar Tidak cuma doa minta turun malaikat Lo cuma Nabi Muhammad setiap saatnya itu doa Agar malaikatnya itu tuh turun selesai Cuma ketika itu kita tidak pernah belajar artinya berjuang Rosul ya siapkan pasukan sebaik mungkin Siapkan mental sebaik mungkin Kemudian setelah itu berdoa semaksimal mungkin Nabi Muhammad Berdoa semaksimal mungkin Bahkan mengatakan kalau sampai umat ini kalah Engkau gak akan disembah lagi Allah Itu doa kalau Nabi boleh kalau kita jangan ya Itu kalau kita bahaya itu Bisa aku alat nanti Nabi itu doanya semaksimal mungkin Persiapan semaksimal mungkin Ketika sudah mulai peperangan Baru ketika Allah mengirimkan pasukan yang tidak terlihat Dan diantaranya mengatakan Malaikat Jibril yang paling depan Surbannya warnaku Kuning ini ada surban warna kuning gak ini Oh Masya Allah Oh kerem kerem Surbannya tadi ada yang melihat mengatakan Surbannya dengan warna Warna kuning dan ketika itu Diriwayatkan para sahabat Menyaksikan beberapa hal yang aneh Jadi ketika musuh sudah di depan Pedangnya Belum Ngayun Tapi sudah jatuh duluan Tadi itulah campur tangan Allah subhanahu Buatlah Wadalah Terima kasih.